Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang hebat Kali ini kita akan mempelajari materi tentang konferensi meja bundar Padahal tujuan pembelajaran ini adalah Hai anak-anak Tujuan pembelajaran konferensi meja bundar kali ini Pertama, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang konferensi meja bundar Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tempat dan waktu pelaksanaan konferensi meja bundar Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang hadir pada konferensi meja bundar Yang keempat, tujuan dilaksanakan konferensi meja bundar Oke Tetap semangat, selamat belajar, salam selamat Konferensi meja bundar Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Rumrayen, maka tanggal 22 Juni 1949 Diadakanlah perundingan konsultasi antara Indonesia dan Badan Permusyawaratan Federal dan Belanda di Bangka Perundingan ini dibawah pengawasan Komisi PBB dibipin oleh Chris Leigh Perundingan ini dikenal dengan kesepakatan Bangka Ada pun hasil dari perundingan ini adalah Pertama, tanggal 24 Juni 1949, Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda Dan 1 Juli 1949, pemerintah RI kembali ke Yogyakarta Dua, mengenai penghentian permusuhan dibahas setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta Tiga, KMB diusulkan diadakan di Den Haag Pada tanggal 13 Juni 1949, setelah pemerintah Indonesia berkembali ke Yogyakarta Diadakanlah kembali sidang kabinet Pada kesempatan ini, Mitre Sapruddin Prabin Negara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta Pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 Di Tugu, Yogyakarta diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dengan BFO atau Badan Permusuhan Wartana Federal Perundingan ini disebut Konferensi Inter-Indonesia Pada tanggal 31 Juli sampai 19 1949 Konferensi ini dilanjutkan kembali di kota Jakarta Keputusan penting dari konferensi tersebut adalah Satu, negara federasi telah disetujui bernama RIS dengan asas demokrasi dan federalisme Dua, kepala negara RIS adalah presiden dan dalam pemerintahan dibantu kabinet Tiga, akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Empat, RIS menerima penyerahan kedaulatan dari Indonesia maupun Belanda Lima, pembentukan Angkatan Perang RIS Dari hasil konferensi Inter-Indonesia itu Terlihat bahwa Republik Indonesia bersama BFO sepakat untuk menghadapi Belanda di KMB Pada 4 Agustus 1949 dipilihlah delegasi dari Indonesia untuk konferensi media bundar Yaitu Dr. Muhammad Tata, Mr. Muhammad Rum, Dr. Supomo J. Leimena, Mr. Ali Satromi Joyo, Isu Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Siyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Adigusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simotupang, dan Mr. Sumarji Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 Diadakan konferensi media bundar di Denhak, Belanda Lalu, delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II Sementara delegasi dari Unci dipimpin oleh Kruseli Setelah melalui perdebatan, maka tercapailah beberapa keputusan Pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949 Masalah Iren Barat akan diselesaikan setahun berikutnya 3. Dibentuk Angkatan Perang RIS 4. KNIL akan dibubarkan dan anggotanya digabungkan ke APRIS 4. Indonesia harus membayar utang ke Belanda 6. Indonesia akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi Dan izin baru untuk perusahaan Belanda 7. akan dibentuk Uni Indonesia Belanda Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 Terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS Selanjutnya, RIS diserahkan di 2 tempat Yaitu Denhak, Belanda Dan Jogtia, Karta secara bersamaan Penyerahan di Denhak, Belanda Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta Sementara dari Belanda, diwakili oleh Ratu Yuliana Sementara, upacara pengakuan kedaulatan di Jawa Jakarta Indonesia diwakili oleh Sri Lihutan Hamiko Bono IX Dan Belanda diwakili oleh Mr. Loving Kesimpulannya Dengan pengakuan kedaulatan itu Berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia Dan berdiri oleh negara Republik Indonesia Serikat Sehari setelah pengakuan kedaulatan Ibu kota negara Pindah dari Yogyakarta ke Jakarta Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda Dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia Dempa positif dan negatif Konfrensi Media Bundan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!